Gini, kemarin ada pasiennya Dia infeksi Memang infeksi betul Terus, dok saya sudah minum antibiotik Tapi belum sembuh Nah saya tertarik, minum obat apa? Ya antibiotik dok berapa kali Terus habis berapa banyak Cuma dua kali dok Karena sudah enakan kemarin Waduh, itu sama dengan Justru merusak badan Anda sendiri Oh gitu ya Jadi gini, antibiotik itu kan Fungsinya apa? Membunuh kuman Membunuh bakteri Nah apakah pada Minum antibiotik hari pertama Pasti kuman mati? Tidak Jadi kuman itu Ya sama seperti halnya Misalkan petinju Dia hari pertama minum antibiotik Cuma pusing-pusing kumannya Kuman-pusing-pusing Hari kedua mulai nih Sempoyongan dia Si kumannya tuh Hari ketiga baru mati Nah sekarang begini Kalau baru mau pingsan kumannya Kemudian antibiotiknya berhenti Apa yang terjadi? Bangkit lagi kumannya Dan secara sunatullah Semua makhluk itu Akan berusaha Melestarikan dirinya Sehingga dia Akan bermutasi Akan latihan Supaya tidak Mempan oleh antibiotik yang tadi Sehingga dia tidak mempan lagi antibiotik itu Namanya resisten antibiotik Ada imun ya Ada imun jadinya Begitu Ya Karena pernah dipukul Sama bangnya Akhirnya besok menghindar Begitu Ya kan begitu Jadi Jadi kalau Ngobatin kuman Dengan antibiotik Harus tuntas Harus tuntas Harus tuntas Harus tuntas Ya minimal itu ya Tiga hari Tiga hari Ya empat hari itu lebih baik Untuk memastikan Seperti itu Jadi kalau Ada minum antibiotik sehari Waduh Itu malah justru merusak Nah kebiasaan Kebiasaan itulah yang jelek Di masyarakat Begitu Memang ada Penyakit yang Antibiotiknya itu Dosis tunggal Cuma sehari sekali Minum Ada Cuma itu penyakit tertentu saja Untuk penyakit secara umum Infeksi itu Minimal tiga hari Atau empat hari Seperti itu Iya Jadi saya kemarin marahin Jangan marahin dok Nanti malah kabur Jadi ya hati-hati Penggunaan Antibiotik Karena itu tadi Sikuman jadi lebih Resisten Resisten itu gak mempan Begitu Bisa seperti itu ya Masya Allah Iya Jadi kalau memang Sudah dua hari Merasa enak ya Jangan merasa itu Sudah Tetap harus dihabiskan Sembuh ya Tetap harus dihabiskan Nah itu antibiotiknya Apakah dia Resep dokter Atau Kadang beli sendiri Antibiotik itu Wajib Resep dokter Wajib ya Karena Karena yang menegakkan Kan gini Antibiotik diberikan itu Kalau sudah tegak Diagnosa Nah tegak Diagnosa itu Harus dokter Yang mendiagnosanya Karena Apakah memang harus habis dok Itunya obat-obat yang Diberikan dokter Misalnya sampai Empat hari Lima hari itu Harus habis ya Kan yang hanya tulisan Harus habiskan Atau habiskan itu kan Antibiotik saja Iya Kalau yang lain kan tidak Oh gitu Iya Itu udah lengkap kok Di Di Apa namanya Walaupun sudah enakan badannya Iya Tetap Kalau antibiotik habiskan Jadi kalau sudah terlanjur Minum satu kali Harus habiskan saja Untuk mencegah Resisten Antibiotik tadi Apa Kuman tadi ya Iya Sikuman tadi nanti Tambah lebih kuat Dan tidak Mempan lagi Dengan antibiotik yang Tadi Yang diminum tadi Itu kalau tidak mempan Sepertinya dokter juga Meningkatkan Antibiotik Betul Betul Itulah yang membuat Kenapa antibiotik itu Makin tahun Makin harus Ditingkatkan Jadi gini Jam Dulu Tahun Tahun 70-an Bang Yus lahir Misalkan Antibiotik Tidak ada Antibiotik Yang sekarang Kalau dokter kan Dapatnya apa Sefixim Misalkan Atau Sepadroxil Dulu tidak ada Paling tetrasiklin Super tetra Super tetra Sekarang kan tidak ada Jadi ada Cuma Maksudnya Tetap Jarang digunakan dokter lagi Karena tadi Sudah resisten Sikuman sudah tahu Sudah tahu Cara menghindarinya Karena itu tadi Penggunaan Antibiotik Yang sembarangan Sehingga Membuat kuman itu Dia tidak mempan Dengan antibiotik Sehingga terus Nanti Fabrik obat Bikin lagi yang baru Generasi-generasi terbaru Sikumannya Terus Lebih kuat lagi Lebih kuat lagi Seperti itu Jadi kejar-kejaran Jadi sepertinya Antara kuman dan ini Saling ngomong Apa ya Update Itu terus ya Update Update Iya Baik Kita langsung aja Untuk Di penghujung acara Bisa untuk Kewedekaan kesimpulan Untuk Menghindari Mencegah Rasa Kesebutan Ini bukan penyakit Tapi gejala Betul Jadi kesimpulannya Kesemutan itu Adalah gejala Bukan penyakitnya Itu sendiri Tidak menular Jadi gejala saja Gejala dari apa Yang pertama Gejala dari Mungkin tadi Kesemutan yang sementara Yaitu apa Ada bagian tubuh kita Yang Tertekan Dalam jangka waktu yang lama Sehingga aliran darah Di situ Tidak 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 lancar Sehingga mengakibatkan Kesemutan Dan ada kesemutan Yang sifatnya itu Berkepanjangan Biasanya itu Sebagai gejala Dari penyakit-penyakit Yang serius Diabetes Hipertensi Setruk Atau yang lainnya Dan Untuk Mencegah Kesemutan Ya tentunya Kita harus Olahraga Kemudian kontrol Barangkali ada Penyakit-penyakit Kita yang tadi Hipertensi Diabetes Harus terkontrol Harus minum Pengontrol gula darah Pengontrol Hipertensi Secara rutin Walaupun Kondisinya sedang baik Kalau mau berhenti pun Konsultasi ke dokter dulu Seperti itu Dan Jangan lupa Hindari faktor Stress Itu saja Untuk vitamin Silahkan Makan Gizi seimbang saja Semoga bermanfaat Baik Terima kasih dokter Atas ilmu yang disampaikan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kemampuan Kepada kita Untuk bisa memahami Dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat darinya Dan tak lupa Kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh jaringan Radio KU Network Yang sudah merilai acara Sehatku ini Terima kasih atas Kebersamaannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Mohon maaf Jika ada kata-kata Yang salah Atau sikap Yang kurang berkenan Kami akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Kefaratul Majelis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu ala ilangta Astagfiruka Wattubulaik Saya Yosa Saya Dr. Fit Daus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih atas 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 Selamat pagi Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Sahabatku semua Apa kabar Semoga hari ini Anda semua Ada dalam keadaan Yang sehat Menyenangkan Dan tentunya Dalam Rahmat Serta Ridu dari Allah Subhanahu Amin Ya Rabbil Alamin Sahabatku Alhamdulillah Hari ini Saya Yosa Dapat kembali Lihat bersama Anda Selama kurang lebih 90 menit ke depan Di acara sehatku Untuk hari ini Hari Rabu Tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijri ya Atau bertempatan Dengan tanggal 13 April 2022 Acara ini Serentak Disiarkan Di seluruh Jaringan Radioku Network Antara lain Radioku Kuningan Radioku Macalingka Radioku Batam Radioku Bogor Radioku Kuburaya Pontianak Radioku Purbalinga Kemudian Radioku Tanggerang Radioku Brau Kalimantan Tibur Radioku Martapura Dan juga Radioku Aceh Ada juga Bisa mendengarkan Acara ini Melalui Audio streaming kami Di www.puyayayaya.rg Kemudian www.radikonline.com Dan www.radikonline.com Baik Sahabatku Tema Acara Sehatku Kali ini Adalah Neuropati Diabetik Ya Ya Sahabatku Neuropati Diabetik Adalah Gangguan Saraf Akibat Penyakit Diabetes Yang Ditandai Dengan Kesebutan Nyeri Atau Mati Rasa Meski Dapat Terjadi Pada Saraf Di Bagian Tubuh Manapun Neuropati Diabetik Lebih Sering Menyerang Saraf Di Kaki Saraf Di Seluruh Tubuh Dapat Mengalami Kerusakan Ketika Kadar Gula Darah Tinggi Dan Berlangsung Dalam Waktu yang Lama Terjadi Di Sistem Pencernaan Saraf Kemih Pembuluh Darah Dan Jantung Sahabat Kalimdila Pagi ini Sudah hadir Di studio Bersama Saya Dr. H. M. Pirdaus M. M. Selaku Narasumber Kita Pagi Hari Ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi ini Nanti kita Belajar bersama Lagi Dokter Dan Tema Kita Mengusung Tema Neuropati Diabetik Nah Ini Kira-kira Tadi yang Sudah saya Sebutkan Sudah Sudah lengkap Sudah lengkap Yang dijelaskan Sama Bang Yosya Ijin Menyapa Pendengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Bisa Belajar Bersama Kembali Di program Sehatku Pagi hari ini Semoga Para pendengar Semua Selalu dalam Kedaan Sehat Walafiat Sehat Fisik Sehat Raga Sehat Jasmani Dan Walafiat Yaitu Sehatnya Kita Mampu Kita Gunakan Mampu Kita Kesukuri Dan Untuk Melakukan Kebaikan Untuk Meraih Ridu Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Guru Kita Bu Yahya Dan keluarga Diberikan Kesehatan Walafiat Umur Panjang Dan Ketaatan Dimudahkan Urusannya Urusan Dunia Urusan Akhirat Urusan Dakwah Amin Allahumma Amin Tema Pagi hari ini Adalah Neuropati Diabetikum Neuropati Diabetik Sama Saja Artinya Ada Gangguan Saraf Yang Diakibatkan Karena Diabetes Jadi Hampir Semua Diabetes Itu Akan Menuju Ke Neuropati Hampir Semua Nah Nanti Berarti kan Tidak Semua Kan Kalau Hampir Semua Tidak Semua Siapa Yang Tidak Kena Neuropati Yaitu Yang Mengontrol Gula Darahnya Teratur Dan Terukur Seperti Itu Jadi Kenapa Kita penting Sekali Untuk Mengelola Diabetes Walaupun Mungkin Saat Ini Orang Dengan Diabetes Mungkin Tidak Ada Keluhan Tidak Ada Gejala Tidak Ada Gangguan Kesehatan Tetapi Wajib Mengontrol Kadar Gula Darahnya Nah Banyak Sekali Saudara Kita Yang Diabetes Melitus Dengan Gula Darah Yang Sangat Tinggi Di Atas 200 Bahkan Mungkin Sampai 400 500 Itu Tanpa Gejala Dan Ini Yang Membuat Banyak Orang Itu Memeriksakan Diri Ke Dokter Itu Jika Sudah Muncul Keluhan Padahal Ini Keadaan Yang Terlambat Terlambat Jadi Untuk Hadirnya Komplikasi Diabetes Itu Perlu Waktu Yang Panjang Sebetulnya Jadi Orang Itu Akan Hidup Dengan Kadar Gula Darah Tinggi Mungkin Beberapa Tahun Bahkan Puluhan Tahun Sampai Kemudian Barulah Timbul Gejala Nah Biasanya Orang Itu Akan Kemudian Dok Saya Diabetes Atau Tidak Itu Setelah Muncul Gejala Kesemutan Atau Mungkin Sudah Sampai Gangguan Yang Sifatnya Vital Misalkan Gangguan Ginjal Pandangan Kabur Dan Semuanya Diabetes Ini Bisa Merusak Semua Organ Tubuh Kita Dan Saat Sudah Muncul Keluhan Itu Sebetulnya Terlambat Begitu Walaupun Untuk Orang Yang Kemudian Yang Yang Ternyata Hadir Ke Dokter Sudah Terlambat Juga Jangan Dikatakan Terlambat Terlambat Relatif Jadi Untuk Yang Sehat Mohon Untuk Segera Setiap Setiap Waktu Untuk Medical Checkup Untuk Gula Darah Makanya Kenapa Gula Darah Hadir Di Setiap Medical Checkup Walaupun Mungkin Usia Muda 20 30 40 Selalu Hadir Walaupun Tidak Ada Keluhan Karena Bisa Saja Seseorang Itu Kadar Gulanya Tinggi Tapi Nampak Sehat Seperti Itu Nah Kalau Kemudian Diketemukan Sedini Mungkin Dan Dikelola Dengan Baik Ya Orang Dengan Diabetes Pun Bisa Hidup Sehat Seperti Orang Tanpa Diabetes Ya Sampai Nanti Usia Lanjut Begitu Syaratnya Harus Dikelola Jadi Gula Darahnya Itu Harus Selalu Dalam Keadaan Normal Apakah Bisa Dokter Bisa Ya Itu Apa Ya Dengan Nanti Intervensi Bisa Dengan Insulin Mungkin Atau Mungkin Dengan Obat Anti Diabetes Nanti Yang Diberikan Oleh Dokter Nanti Akan Kita Berikan Tips Bagaimana Mengelola Kadar Gula Darah Karena Gini Banyak Sekali Orang Untuk Mengelola Diabetes Itu Ganti Dokter Ganti Fasilitas Kesehatan Itu Tidak Benar Itu Tidak Tepat Karena Apa Diabetes Miletus Ini Adalah Suatu Penyakit Yang Nanti Mungkin Akan Berkala Sampai Mungkin Tidak Berbatas Waktu Seseorang Itu Akan Terus Selaturahmi Dengan Dokter Begitu Tentukan Satu Dokter Keluarga Atau Yang Kiranya Mudah Diakses Tidak Memberatkan Secara Biaya Tidak Memerlukan Akses Yang Berbelit Misalkan Mau Kontrol Diabetes Saja Misalkan Harus Pakai Dokter Yang Antri Panjang Tidak Perlu Itu Jadi Ke Dokter Yang Mudah Diakses Dan Sudah Tentukan Di situ Ya Tentunya Silahkan Itu kan Masalah Cocok Dan Tidak Cocok Sebetulnya Itu Sugesti Saja Semua Dokter Sama Cuma Mungkin Ada Dokter Yang Pendiam Ada Dokter Yang Rewel Seperti Itu Bedanya Bedanya Yang 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 Tergantung Suggesti Masing-masing Tergantung Rasa Penilaian Penilaian Yang Sifatnya Relatif Tapi Saran kami Semua dokter Sama Cari Yang Asis Mudah Apakah Perlu Antri Tidak Antri Tergantung Kalau Pas Jadwalnya Sore Itu Ada Santri Ada Presiden Umum Ya Lumayan Begitu Jadi Cari Yang Aksesnya Mudah Kemudian Karena Akan Terus Rutin Berkala Sampai Waktu Yang Gak Tahu Kapan Sampai Kapan Dan Secara Medis Akan Terus Karena Diabetes Itu Secara Medis Hanya Bisa Dikelola Walaupun Tidak Menutup Kemungkinan Jika Mungkin Nanti Fungsi Tubuh Pankreas Dan Lain-lainnya Itu Bisa Membaik Ya Alhamdulillah Tapi Secara Secara Upada Umumnya Diabetes Itu Hanya Mampu Dikelola Saja Begitu Dikelola Jadi Nanti Sampai Akhir Hayat Pun Ya Bisa Nampak Seperti Orang Bugar Tanpa Diabetes Asalkan Tadi Dikelola Dengan Baik Begitu Nah Ini Pengelola Ganti-ganti Dokter Karena Dokter Harus Mengetahui Mengevaluasi Jadi Misalkan Begini Ada Lima Orang Diabetes Diabetes Melitus Dengan Misalkan Kadar gulanya Hampir sama 400 Misalkan Maka Dari lima Orang itu Mempunyai Apa Kecocokan Terhadap Obat Yang berbeda-beda Ada Orang Cocok Dengan Obat Ada Orang Cocok Dengan Obat A Tambah B Ada Yang Langsung Insulin Macam-macam Dan Itu Mengelola Jadi Jadi pada Prinsipnya Dokter Akan Memberikan Obat Rutin Yang Teringan Termurah Terefektif Begitu Nah Nanti kan Ada evaluasi Di situ Kalau misalkan Kadar gula darahnya Ternyata Tidak Mampu Dikontrol Sampai target Dokter Akan Nanti Menambah Mungkin Dosisnya Mungkin Jenis Obatnya Dan Lain-lain Seperti itu Nah Kalau Misalkan Kita Pindah-pindah Dokter Maka Ya akan Sulit Gitu Karena Pasti dokter A, B, C, D, E Itu akan Beda-beda Juga Jadi Dosis dan Pilihan Obatnya Akan Berbeda-beda Dokter itu Punya 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 Tujuan yang Sama Tapi Biasanya Pendekatannya Agak sedikit Berbeda Begitu Dan itu Semuanya Tidak masalah Baik Cuma Yang Yang Bermasalah Itu Jika Seseorang Pindah Kemarin A Dokter A Kok Saya Tidak Cocok Gula darah Saya Tidak Berubah Pindah Ke B Pindah Ke C Itu tidak Akan Menemukan Nanti Dosis yang Tepat Begitu Seperti Itu Jadi Harus Dokter Kalau Misalkan Ke dokter A Kita sudah Tentukan Ini enak Aksesnya Nyaman Kemudian Ternyata Dengan Obat Pertemuan Pertama Gula Darahnya Masih Tinggi Misalkan Maka Hadir Kembali Ke dokter A Nanti Dokter Akan Mungkin Mengganti Obatnya Atau Meningkatkan Dosisnya Seperti Itu Dan Mungkin Nanti Akan Dikoreksi Hal-hal Yang Diluar Obat Begitu Apakah Gaya Hidup Kemudian Nanti Semuanya Pola Makan Kemudian Nutrisi Gizi Dan Semuanya Akan Disentuh Begitu Tapi Kalau Kita Pindah Dokter Tidak Bisa Begitu Seperti Itu Jadi Kalau Ada Pertanyaan Dok Berarti Diabetes Kata Orang Gak Bisa Sembuh Ya Secara Medis Diabetes Hanya Mampu Dikelola Begitu Jadi Bisa Orang Dengan Diabetes Melitus Itu Gula Daranya Tetap Di bawah 150 Terus Tetapi Tadi Ada Intervensi Obat Nah Kemudian Nanya Lagi Dok Kalau Setiap Hari Minum Obat Nanti Ginjal Saya Bagaimana Kan Begitu Pertanyaannya Nah Untuk Konteks Ini Justru Minum Obat Anti Diabetes Itu Dalam Rangka Melindungi Ginjal Begitu Jadi Kalau Enggak Minum Obat Ginjal Malah Cepat Rusak Komplikasi Tapi Dengan Minum Obat Justru Melindungi Ginjal Melindungi Organ-organ Tubuh Yang Lain Yang Seperti Itu Baik Kita Sementara Tahan Dulu Kita Sampung Lagi Nanti Untuk Anda Yang Mau Berinteraksi Bincang Atau Tadi Tanya Silahkan Anda Gunakan Telepon 085 284700147 Untuk Whatsapp 081321461079 Untuk Facebook Anda Bisa Ketik Radiku Cirebon Kami Segera Kembali Baik Anda Masih Bersama Kami Di Program Sehat Ku Dari Radioku Kita Masih Bersama Dokter Firdaus Belajar Bersama Dengan Tema Neuropati Diabetikum Tadi Sampai Mana Tadi Sampai Tips Bagaimana Supaya Seorang Diabetes Militus Pun Tetap Sehat Kita Akan Bahas Gejalanya Dulu Nggak Bahas Gejalanya Apa Neuropati Diabetikum Jadi Neuropati Diabetik Itu Adalah Kerusakan Saraf Yang Diakibatkan Karena Diabetes Jadi Ya tidak Secara langsung Gula darah Merusak Saraf Tidak Tetapi Gula darah Yang tinggi Pada Seseorang Itu Dapat Merusak Pembuluh Darah Jadi Kalau Pembuluh Darah Rusak Maka Nanti Aliran Darah Pun Kemudian Penyampaian Nutrisi Oksigen Kepada Sel Itu Akan Terganggu Dan Sel Akan Mengakibatkan Kurang Pasokan Energi Nutrisi Dan Kebutuhan Untuk Metabolismenya Sehingga Sel Akan 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 Cedera Begitu Ya Dan Yang Paling Awal Dirasakan Adalah Gejalanya Kesemutan Kesemutan Jadi Kesemutan Itu Tanda Bahwa Sel Sel Sarap Tidak Mendapatkan Suplay Oksigen Dan Nutrisi Yang Cukup Itu Kan Bisa Terjadi Pada Yang Kita Bahas Beberapa Pekan Lalu Bahwa Kesemutan Itu Diakibatkan Salah Satunya Karena Gangguan Aliran Darah Tapi Tidak Semuanya Kesemutan Itu Akan Diabetes Ya Tidak Seperti Yang Pekan Lalu Kita Bahas Seseorang Jika Ada Bagian Tubuhnya Itu Kejepit Tertekan Dalam Waktu Tertentu Maka Akan Kesemutan Ya Karena Aliran Darah Disitu Tidak Lancar Begitu Nah Kalau Tadi Kan Akibat Tekanan Kalau Yang Kesemutan Yang Sering Kita Apa Kita Dapatkan Sehari-hari Misalkan Duduk Bersila Lama Jongkok Lama Atau Mungkin Ada Posisi Tubuh Tertentu Begitu Ya Nah Itu Bisa Terjadi Kesemutan Tapi Itu Diakibatkan Karena Tekanan Dari Luar Tekanan Dari Luar Tapi Kalau Yang Pada Neuropati Diabetik Ini Adalah Gangguan Oksigen Itu Supply Oksigen Karena Itu Rusaknya Jalannya Jadi Rusaknya Dinding Pembuluh Darah Jadi Bukan Karena Tekanan Dari Luar Jadi Kalau Tekanan Dari Luar Kita Berubah Posisi Sudah Selesai Aliran Darahnya Lancar Kembali Kesemutannya Hilang Tetapi Kalau Yang Neuropati Diabetik Ini Walaupun Kita Ganti-ganti Posisi Gimana pun Tetap Kesemutannya Itu Ada Begitu Dan Itu Yang Paling Awal Paling Ringan Komplikasi Dari Diabetik Adalah Kesemutan Dan Kalau Kemudian Itu Tidak Diindahkan Kemudian Tidak Dikelola Segera Berobat Yang Intensif Maka Tadinya Kesemutan Maka Akan Kemudian Jadi Baal Mati Rasa Dan Nanti Lama-lama Sensor Saraf Tidak Tidak Lagi Bekerja Sehingga Orang Dengan Diabetes Yang Sudah Parah Itu Bisa Saja Kakinya Luka Pun Tidak Terasa Apa-apa Tertusuk Paku Pun Tidak Nyeri Seperti Orang Sakti Seperti Orang Sakti Memang Padahal Bukan Karena Sakti Tetapi Karena Sarafnya Tidak Berfungsi Jadi Kalau Bersyukur Kalau Nginjak Duri Kok Masih Sakit Berarti Saraf Bagus Jadi Tidak Boleh Iri Kalau Ada Orang Nginjak Beling Wah Saya Kuat Jangan Iri Jadi Kalau Ya Subhanallah Dari Coba Bang Yos Kalau Kita Menginjak Suatu Yang Tajam Duri Atau Apalah Begitu Antara Nginjak Dengan Kemudian Bilang Aduh Itunya Berapa Detik Jaraknya Itu Kan Sangat Singkat Dan Sangat Bersamaan Bahkan Itulah Kecepatan Itu Yaitulah Salah Satu Kalau Kita Mempelajari Tubuh Kita Semakin Detil Semakin Ketemu Ada Yang Yiptakan Maka Kita Akan Ketemu Syukur Yang Luar Biasa Dan Ternilai Dan Mungkin Setiap Orang Akan Merasa Kaya Sudahlah Begitu Walaupun Tidak Punya Apa Begitu Hanya Dengan Kita Merenungi Satu Fungsi Tubuh Saja Begitu Ya Bagaimana Coba Kaki Kita Yang Tertusuk Beling Kemudian Pita suara Bilang Aduh Kemudian Reaksi Tubuh Juga Kemudian Sampai Menghindar Itu kan Perlu Tenaga Dan Koordinasi Otot Yang Luar Biasa Bisa Reflex Semuanya Bisa Bersamaan Begitu Tubuhnya Langsung Mungkin Loncat Atau Mungkin Langsung Jantung Berdebar Ya Fungsi Tubuh Bekerja Dalam Waktu Bersamaan Semua Fungsi Tubuh Bayangkan Dengan Merenung Itu Saja Kita Sudah Tidak Mungkin Ada yang Menciptakan Yang Maha Pencipta Begitu Jadi Kita Ketemu Lagi Dapat Lagi Cara Bersyukur Jadi Tadabur Alam Bagus Tapi Jauh Harus Naik Gunung Harus Ke Pantai Kan Begitu Kita Ngelamun Saja Itu Sudah Bisa Mentadaburi Betapa Tubuh Kita Begitu Sempurna Tak Ternilai Begitu Jadi Kembali Ke Sel Yang Tidak Dapat Oksigen Tadi Maka Lama-lama Sel Tidak Berfungsi Sehingga Walaupun Ditusuk Tidak Nyeri Begitu Tetap Kesemutan Bahkan Ada Yang Sampai Tertusuk Beling Berdarah Banyak Itu Tidak Tidak Sadar Orangnya Dikasih Tau Orang Lain Itu Kenapa Kaki Banyak Darah Tertusuk Beling Berarti Sarap Sudah Mati Begitu Sangat Bahaya Dan Orang Diabetes Akan Menuju Kesana Semuanya Makanya Harus Dikontrol Dengan Baik Walaupun Ada Keluhan Tidak Ada Keluhan Saat Ini Harus Dikontrol Dengan Baik Dan Kalau Dokter Memberikan Obat Mungkin Setiap Hari Minum Obat Itu Tidak Masalah Untuk Melindungi Tubuh Kita Supaya Tidak Sampai Komplikasi Kalau Komplikasi Sulit Kembali Ke Keadaan Awal Kalau Sudah Misalkan Sarap Seseorang Mati Karena Diabetes Sudah Kronis Kemudian Ingin Kembali Normal Kembali Tidak Bisa Yang Bisa Adalah Kita Mengelola Jangan Sampai Tambah Parah Jangan Sampai Menyebar Jangan Sampai Ada Hal Yang Lebih Buruk Begitu Jadi Lebih Bersifat Meringankan Saja Penderitaan Begitu Nah Kita Jangan Sampai Masuk Ke Kondisi Seperti Itu Justru Saat Seseorang Diketahui Diabetes Kemudian Masih Sehat Dan Inilah Saat Yang Paling Tepat Untuk Mempertahankan Supaya Tubuh Tetap Bugar Tetap Tidak 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 Ada Keluhan Dan Jangan Sampai Komplikasi Terjadi Dan Komplikasi Yang Yang Paling Ditakutkan Orang Kan Kalau Sudah Terhadap Retina Jadi Retina Retina Rusak Akibat Diabetes Diabetes Kemana Mana Karena Seluruh 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 Butuh Oksigen Kalau Misalkan Diabetes Ini Merusak Jalannya Merusak Distribusi Oksigen Itu Merusak Distribusi Nutrisi Sehingga Bisa Rusak Sel Yang Tidak Dapat Nutrisi Mengurangi Kerja Dari Sistem Distribusi Darah Jadi Nanti Organ-organ Tubuh Kita Akan Rusak Lambat Demi Lambat Nah Itulah Yang Mengibatkan Orang Tidak Terasa Merasa Nyaman Saya Diabetes Walaupun 400 Gula Darah Saya Sehat Dokter Bangga Begitu Padahal Itu Sedang Merusak Dinding Pembuluh Darah Kalau Dibiarkan Nanti Ada Komplikasi Seperti Itu Dan Jadi Kalau Sudah Mulai Ada Kesemutan Kemudian Ciri-ciri Diabetes Yang lain Ada Misalkan Sering terbangun Malam hari Buang air kecil Kemudian Terasa Hawes Terus Makan Masih lemes Padahal Makannya Banyak Terus Berat Badan Terus Berkurang Secara Secara Tidak Masuk Akal Penyebabnya Kenapa Saya Olahraga Enggak Tapi Berat Badannya Terus Turun Begitu Nah Pikirkan Kita harus Medical Check up Dilihat Gula Darahnya Dan Gula Darah Itu Begini Bang Yos Kalau Misalkan Seseorang Periksa Gula Darah Sewaktu Misalkan Sewaktu Udah Tanpa Perencanaan Tanpa Puasa Tiba-tiba Ingin Periksa Gula Darah Maka Itu Tidak Bisa Dipegang Hasilnya Itu Hanya Sebagai Alat Bantu Saja Artinya Cuma Alat Bantu Saja Tapi Diulang Juga Berkala Begitu Yang Paling Tepat Adalah Periksa HBA 1C Jadi Begini Kenapa Gula Darah Sewaktu Itu Tidak Bisa Kita Pegang Itu Hanya Sebagai Alat Bantu Saja Gula Darah Saya Hari Ini Berapa Begitu Karena Gula Darah Kita Itu Yang Diperiksa Sekarang Yang Sewaktu Ini Sangat Dipengaruhi Aktivitas Apa Barusan Itu Semua Pengaruhi Kalau Misalkan Tadi Bang Yos Saur Sudah Dengan Kolak Minumnya Teh Manis Gula Kemudian Nasinya Juga 4 Centong Misalkan Ya Bisa Jadi Jika Diperiksa Gula Darah Pagi Ini Tiga Jam Kemudian Ya Bisa Jadi Mungkin Tinggi Tapi Itu Tidak Menjadi Gambaran Bang Yos Oh Ini Diabetes Belum Tentu Juga Karena Bisa Dipengaruhi Karena Makanan Yang Tadi Yang Dikonsumsi Jadi Yang Paling Bagus Adalah HbA1c Apa Itu Pemeriksaan Diabetes Tapi Tidak Melihat Kadar Gula Darah Sewaktunya Tetapi Diperiksa HbA1c HbA1c Oke Kita Tahan Nanti Kita Jabarkan HbA1c Ini Setelah Pesan Pesan Berikut Ini Baik Anda masih bersama kami di program Sehatku Dan kami juga masih bersama Anda hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Baik dokter kita kembali ngobrol-ngobrol Dengan waktu yang tersesai ini tadi ada yang sempat tertunda tentang HbA1c itu apa sih dok Baik Jadi Kalau orang itu Saya diabetes gak sih begitu kan Iya Nah Kalau dicek dengan gula darah sewaktu Yang kita ambil dari darah kita Maka itu Buka pedangannya ya Itu Tidak bisa Apa Jadi gini Sangat dipengaruhi oleh makanan yang Tadi kita makan Yang tadi malam kita makan Iya Betul Karena gula darah itu ya Naik turun Begitu Tetapi kalau dengan HbA1c Itu Itu adalah gambaran gula darah kita selama 3 bulan Jadi nanti Ada angka yang menunjukkan bahwa Itu bisa kita menyimpulkan Oh berarti gula darah seseorang ini Berarti rata-ratanya harianya adalah 200 Rata-rata harianya 300 Atau mungkin 400 Itu caranya gimana dok Apa kita langsung datang ke Ada ke laboratorium Setiap 30 kali gitu ya Boleh Kalau Bisa untuk menegakkan diagnosa Bahwa saya itu diabetes atau bukan Atau untuk mengevaluasi pengobatan Untuk mengevaluasi pengobatan Jadi targetnya itu Sudah tercapai Belum sih dengan obat ini Begitu Jadi Ada target Kalau misalkan Ternyata HbA1c-nya menunjukkan Masih diabetes Belum terkontrol Maka nanti dokter akan Mengevaluasi obat yang diberikan Begitu Jadi HbA1c ini akurat Karena menjadi gambaran Gula darah rata-rata Selama 3 bulan terakhir Begitu Dan Kami sarankan Untuk yang Ya bagi yang Awal mengetahui diabetes Atau mungkin yang Ingin tahu Saya kok ada tanda-tanda diabetes Tapi saya tuh Belum pernah cek Langsung HbA1c saja Biayanya ya Kurang hafal ya Cuma ya Nggak Di bawah 200 ribu Kalau tidak salah Kalau tidak salah Artinya Tetapi akurat Begitu Ada penelamu yang kita Jumpa dulu sebentar Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Cirebon Di Cirebon Silahkan bersalahat dulu Ibu Allah masyarakat Allah masyarakat Ada yang ditanyakan silahkan Silahkan Ibu Volume radio dikecilkan sedikit Supaya tidak feedback Jadi dikecilkan sedikit Silahkan Ibu Saya tanyakan Pak Dok Ada keluarga saya yang kena diabetes Waktu itu tuh rutin Minum obat Keliben tuh Pak Dokter Iya betul Tapi malah itu Kakinya itu tambah kebas Tambah baal gitu tuh Terus apa namanya Kayak mati rasa Dan dia Ini stop Obat diabetesnya Dia diet karbo Terus diet karbo Selama beberapa bulan Itu Alhamdulillah Kakinya itu Mulai Normal lagi Itu lho Pak Dok Iya Jadi yang saya tanyakan Apa ya Kok obat itu Malah gak Malah gak Badan sehat gitu Malah jadi Keluhannya banyak gitu lho Pak Dokter Baik Jadi apa Jadi saya tidak mengerti Jadi saya pengen tanyakan itu Jadi sampai sekarang Udah stop obat Itu diabetesnya Baik Baik Gula darahnya waktu itu berapa Sempat berapa Jadi kita pengen tahu Lebih jelasnya gitu ya Pak Dokter Baik Dulu sempat berapa gula darahnya Waktu Waktu pertama Berapa gula darahnya sampai Kenapa diberikan Waktu pertama itu Udah lama gitu Gak tau bener gaknya itu Mau nyampe 500 Baik Terus turun Turun Itu waktu di Apa sih Waktu minum geliban juga Emang sih ada turun Tapi Itu apa Efek itunya Itu ke kaki itu Malah kebas Baal Terus badan itu Mulai kurus gitu Pak Dokter Jadi setelah stop Terus Diet karbo Berapa bulan Mulai pulih Kakinya tuh mulai Ini lagi Mulai Kerasa gitu Baik Jadi yang saya ini Pengen penjelasan Lebih jelas lagi Itu Pak Dokter ya Baik Itu aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi seperti di awal tadi Dibahas ya Jadi reaksi orang Terhadap obat Itu Sangat berbeda Antara orang satu Dengan orang yang lainnya Dan geliban klamit Itu adalah obat Generasi pertama ya Awal Jadi sekarang sudah banyak Jika geliban klamit Tidak efektif Maka nanti akan diganti Yang lainnya Seperti itu Dan tadi tidak disebutkan juga Geliban klamitnya Yang berapa miligram Kan ada satu Ada dua Ada empat miligram Begitu Jadi Jadi Memang kalau Kita hanya menjelaskan Secara umum ya Tidak bisa detil Cuma kalau misalkan Suatu obat Kok reaksinya itu Tidak seperti yang diharapkan Artinya Mungkin Satu orang tersebut Memang tidak pas Dengan obat tersebut Atau yang kedua Dosisnya kurang Begitu Dosisnya kurang Atau frekuensi pemberiannya kurang Jadi Dokter itu Akan memberikan obat itu Serendah mungkin dosisnya Kemudian akan menambah Jika Setelah dievaluasi Gula darahnya Belum mencapai target Jadi kalau misalkan Kita diberi obat oleh dokter Kemudian Kok reaksinya Tidak seperti yang Diharapkan Maka harus Konsultasi kembali Ke dokter Yang memberikan obat tersebut Begitu Yang seperti kita bahas tadi Jangan pindah-pindah dokter Jadi dokter akan Meningkatkan nanti Dosisnya Atau mungkin Merubah jenis obatnya Plus lengkap dengan Semua saran Dan rekomendasi Termasuk tadi Gizi Terendah karbo Itu akan disampaikan oleh dokter Olahraganya Menghindari faktor Stresnya Itu semua akan lengkap Tidak bisa Obat berdiri sendiri Tetap harus ada Olahraga Dietnya Semuanya Jadi Tadi pertanyaannya Kenapa kok Obat Malah tambah Keluhannya tambah banyak Ya tadi Artinya Mungkin Obat tersebut Tidak cocok Kedua Dosisnya Kurang Adekuat Artinya Belum tepat Untuk Saudara ibu tadi Karena juga Karena dokter Tidak diberikan Kesempatan Untuk mengevaluasi Tapi langsung Kemudian dijas bahwa Ah obatnya kok Malah gak mempan Begitu Tapi beruntung Ternyata Dengan Dari sisi Upaya Apa Pengendalian gula darahnya Dari Dari Perilaku diet Dari mungkin Gaya hidup Mungkin itu Lebih banyak Membantu Untuk Saudara ibu tadi Nah Karena ini pun Akan berbeda-beda Ada orang Diabetes Cukup dengan Perubahan Gaya hidup Selesai Tanpa obat Begitu Dan itu Sebetulnya Semua orang Diabetes itu Akan Direkomendasikan Yang pertama Adalah Perubahan Gaya hidup Dulu Sebelum obat Jadi nanti Kalau misalkan Dengan perubahan Gaya hidup Kemudian Gula darahnya Baik Maka mungkin Dokter tidak akan Memberikan obat Begitu Jadi Alhamdulillah Reaksi untuk Saudara ibu Ternyata baik Dengan diet karbo Tetapi Yang perlu Dicatat adalah Tetap Harus Dievaluasi Gula darahnya Berapa Toh sekarang Begitu Karena Gula darah itu Tidak serta-merta Ada Menimbulkan Keluhan Ada orang Yang keluar darahnya 500 Tidak ada Keluhan Baik-baik saja Tapi tadi Kita sampaikan Bahwa semua Diabetes itu Pada ujungnya Akan menuju Komplikasi Jika Tidak dikontrol Begitu Dan kontrol Diabetes itu Bukan berdasarkan Ada keluhan Atau tidak Ya Jadi mungkin Saran kami Silahkan lanjut Kalau Badan Merasa nyaman Dengan Hanya Merubah Gaya hidup Dan pola makan Lanjutkan Jangan lupa Olahraga Dan hindari Faktor stresnya Tetapi Tetap Harus Dicek Gula darah Secara berkala Jadi Sembuhnya Diabetes itu Tidak berdasarkan Jika keluhannya Hilang Tetapi Pada Nilai Gula darah Saat diperiksa Terakhir Dan Dikatakan Sembuh itu Kalau gula darahnya Normal Tanpa Intervensi Obat Begitu Tetapi Kalau misalkan Ada orang Dengan minum Obat teratur Kok gula darahnya Normal Dok Saya sembuh Dok Dengan obat Yang dokter beri Itu bukan sembuh Tapi terkontrol Dikatakan sembuh Kalau tanpa obat Tapi normal Begitu Jadi Memang ini harus Silaturahmi Dengan dokter Dan kalau ke dokter Ngobrol yang banyak Konsultasi yang Tidak mengerti Seperti itu Sehingga Sehingga bisa jelas Dan tidak Salah paham Begitu Seperti itu Mungkin yang Bisa disampaikan Semoga membantu Semoganya Sehat Semuanya Amin Ada Palaupun lagi Kita coba terima Assalamualaikum Waalaikumsalam diabetesnya enggak, di bawah 200, adang-adang 200 nah berarti kontrolnya salah, apa ada penyakit lagi yang sama, tapi kalau dikontrol dokter sih, adang-adang asam urat, adang-adang kolesterol tapi diabetesnya sih enggak pernah ada nah barangkali ada penyakit yang sama itu yang kebas, terus mati rasa itu Pak iya, 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 karena saya merasakan lagi itu iya, 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 iya bangga, 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 bangga baik, baik, makasih ya sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi, kesemutan kebas, mati rasa itu tanda bahwa oksigen tidak sampai ke sel saraf, begitu, nah tidak sampainya oksigen ke sel saraf, itu penyebabnya banyak bisa posisi tubuh, misalkan apa, duduk bersila lama kan akhirnya ada tekanan ke pembuluh darah, sehingga kelancarannya terganggu atau mungkin kena udara dingin, sehingga pembuluh darah itu kontraksi, menyempit sehingga aliran darah terganggu sedikit atau apa, penebalan dinding pembuluh darah, misalkan karena seseorang perokok atau yang hiperkolesterol juga bisa yang dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan pembuluh darah itu akan menyempit dan salah satunya adalah diabetes yang merusak dinding pembuluh darah sehingga aliran oksigen ke selnya jadi terganggu jadi kesemutan itu tidak itu adalah gejala penyebab sakitnya banyak begitu kecapean atau kelelahan pun bisa kesemutan begitu jadi tidak serta marta kalau kesemutan pasti diabetes ya tidak juga begitu kecapean pun bisa kesemutan kurang vitamin B komplek pun bisa kesemutan begitu nah tetapi yang harus jadi catatan adalah kita itu harus medical check up begitu jangan sampai kita itu punya gula darah tinggi tapi kita tidak tahu nanti ujung-ujungnya tahunya ke dokter sudah komplikasi nah pentingnya memeriksakan diri gula darah berkala itu jadi untuk mengetahui untuk menemukan sedini mungkin sehingga kita bisa merubah gaya hidup kemudian mengatur diet olahraga jangan sampai menunggu kita sakit seperti itu jadi jawabannya adalah walaupun seseorang kesemutan kebas baal ya tidak serta-merta itu diabetes begitu mungkin kelelahan atau mungkin faktor penyebabnya lain seperti itu mungkin ustadz tadi yang bertanya semoga jawabannya membantu amin kita coba bacakan pertanyaan via facebook yang sudah pagi ini dari siapa dari mbak fitri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam allahma salli alasadhan wa'ala alasadhan doktor saya ada teman yang sakit tangan dan kakinya batas dari pergelangan tangan sampai jari-jarinya yang sakit kalau disentuh sakit dan gak bisa mengangkat barang hp sendok dan lain-lain kaki juga gitu batas pergelangan kaki sampai jari-jari sehingga kalau jalan sakit udah diperisa ke dokter dan beberapa rumah sakit gak ada penyakit serius katanya kadar gula yang dulunya tinggi sekarang malah normal bekam dan totok juga sudah tapi malah sakit sakit tangan dan kakinya kira-kira sakit apa itu ya dok apa penyebabnya kami minta saran dari dokter untuk ikhtiar yang lainnya mungkin dari pola makan atau yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin untuk menjawab secara umum ya artinya kita tidak bisa menjawab secara detil dan spesifik kalau dari cerita tadi sudah ke dokter dan rumah sakit artinya sudah ditangani dokter spesialis juga kan dan kemudian jawabannya tidak ditemukan sakit-sakit yang lain dan karena begini baru ketemu dokter di rumah sakit dokter spesialis kemudian ya sudah dianggap sudah artinya tidak cocok tidak sembuh tidak ditemukan sakitnya padahal harusnya apa harusnya kembali ke dokter tersebut begitu dokter setelah dokter berikan terapi ini obat ini rekomendasi ini ternyata kaki dan tangan saya masih ada keluhan dokter sehingga nanti dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang akan terus mencari diagnosanya jadi jangan sampai dokter itu harus satu kali pertemuan ketemu diagnosanya jadi kalau misalkan begini ketemu sepuluh dokter tapi semuanya itu pertemuan pertama semuanya ya bisa jadi tidak ketemu sakitnya begitu loh iya iya untuk keadaan-keadaan yang lebih spesifik gangguan aliran darah gangguan sarap itu perlu pertemuan keberapa baru dokter itu akan menemukan diagnosa begitu jadi tidak mungkin dokter bertemu di pertemuan pertama langsung CT scan MRI tidak mungkin kan begitu masa semua orang dengan keluhan misalkan gangguan motorik tangan dan kaki langsung CT scan begitu dokter nanti di demo juga begitu ya jadi jadi pada pertemuan awal walaupun Anda pindah ke 15 dokter pun kalau pertemuan awal tidak mungkin dokter itu akan menyarankan CT scan MRI atau mungkin cek laboratorium yang sifatnya mungkin akan mungkin ada berbiaya tertentu begitu kan tidak mungkin nah dokter itu akan biasanya akan mendiagnosa dengan diagnosa misalkan A bisa saja itu tidak tepat dokter juga akan kenapa tidak tepat karena dokter memang belum membaca hasil lab penunjangnya pemeriksaan lainnya seperti itu jadi mungkin saran kami jangan pindah dokter satu dokter saja tapi terus sampai ketemu diagnosanya begitu jadi daripada pindah ke 10 dokter lebih baik ketemu satu dokter 10 kali begitu itu saran kami kemudian barangkali ada ikhtiar upaya lain yang belum maksimal dari sisi non-medis kalau tadi kan ke rumah sakit artinya kan kita mencari ikhtiar medis kan begitu nah non-medisnya apa jadi kalau dari gejala tadi tangan gerakan dan kekuatan kok berkurang ya sangat mungkin ada gangguan saraf kan disitu nah kalau saran dari kami adalah jangan membuat saraf bekerja berat dulu ya dua hal satu hindari aktivitas yang berat yang kedua hindari stres itu coba lakukan itu jadi jangan aktivitas yang berat dulu ngangkat-ngangkat galon ember gendong-gendong yang berat-berat begitu hindari dulu kalau saya kerja di dalam galon gimana dok cuti dulu kalau ngitung duitnya saja nah yang kedua hindari faktor stres stres itu misalkan yang ringan misalkan cemas gelisah khawatir susah tidur ada perasaan yang tidak enak yang berlangsung lama itu stres itu begitu stres itu tidak harus yang teriak-teriak banting piring banting gelas tidak itu bukan stres itu hanya perasaan yang tidak gembira pagi hari itu stres kan normalnya orang itu gembira pagi hari begitu ya setiap saat gembira kayak bang Yos itu normal begitu jadi kalau misalkan kita misalkan kurun waktu tertentu kok lupa gembira itu stres sarafnya itu jadi kalau saran kami kembali ke dokter dokter saraf kalau tadi ya rekomendasi kami kemudian daripada pindah 10 dokter lebih baik ketemu 1 dokter tapi 10 kali begitu ya sampai ketemu diagnosanya dan ihtiaran medisnya hindari faktor stres dan hindari aktivitas yang berat semoga sehat ya kami coba untuk bacakan dari whatsapp ini dari purbalingga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pagi pak dokter bang Yos semoga sehat selalu saya hamba Allah dari purbalingga izin bertanya dok aku kan rencana mau promil ya dok tapi heightnya belum teratur dari bulan desember sekarang belum height lagi mungkin karena efek KB yang lama kalau height belum teratur ada kemungkinan bisa hamil enggak ya minta pencerahan dok untuk bisa cepat hamil apakah kita harus memperbaiki siklus heightnya dulu apa enggak ya dok makasih penjelasannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh memang ihtiaran hamil ini ano ya banyak faktor ya semua yang baik lakukan saja makan yang nutrisinya baik yang bergisi baik kemudian istirahat yang baik menghindari faktor stres lakukan semuanya dan kalau tadi dikatakan ada riwayat penggunaan apa alat kontrasepsi yang mungkin hubungannya dengan hormonal nah ini juga bisa menjadi penyebab untuk kembali normalnya agak lama tetapi ya setiap orang berbeda-beda tidak bisa dikatakan bahwa setiap KB suntik atau implant atau yang sifatnya hormonal itu nanti semuanya akan tertunda kehamilannya jika sudah dilepas ya tidak juga gitu ya jadi setiap orang punya apa ya reaksi masing-masing yang berbeda-beda kalau kalau saran kami adalah kan sudah tuh apa KB-nya berhenti sekarang tinggal promil kan ya sudah lakukan semua yang dianggap baik dan secara medis dapat menunjang kesuburan sayur-mayur buah-buahan istirahat cukup dan hindari faktor stres tapi saya akan cerita satu hal ini penting sekali semakin panik semakin cemas semakin buru-buru ingin hamil pengalaman saya yang saya tahu orang itu akan semakin maksudnya tidak subur begitu karena ada kaitannya dengan stres tadi ada kaitannya dengan stres jadi jangan buru-buru gimana caranya dokter ya sudah lah Allah yang memberi udah gitu aja kalau Allah yang memberi itu gini loh apapun yang diberi pokoknya baik begitu saja baik itu akan membuat sisi hormonnya itu lebih baik begitu karena orang yang panik dan buru-buru akan semakin kontraproduktif terhadap upaya kehamilannya seperti itu orang yang santai itu anaknya banyak ya tidak juga ini cuma tambahan masukan artinya ini dari pengalaman kami dalam bertemu pasangan-pasangan yang tertunda kehamilannya jadi semakin panik dan semakin buru-buru semakin lelah juga nanti lihat orang yang hamil ada detak jantung yang tambah cepat kan gitu ya nafsu makan hilang itu kan sudah mengganggu fisik begitu ya semoga segera diberikan keturunan yang soleh-soleha afwan ada demam tamu atau mungkin wangi-wangian atau mungkin spray kita barangkali tadi ada anak-anak yang dari luar kemudian main di kasur kakinya kotor jadi debunya banyak begitu sampai kalau kami ke pasien sering sampai detil begini coba nanti periksa semuanya kolong kasur kolong kursi ada debu nggak sampai seperti itu untuk mencegah karena gini bisa jadi batuknya seseorang itu karena debu kalau siang nggak batuk tapi kalau malam kok batuk ya karena malam itu biasanya ventilasi rumah itu tertutup sudah begitu bahkan malah lebih lebih sehat di siang hari saat jendela-jendela terbuka pintu terbuka seperti itu kalau malam justru pengap biasanya biasanya ada yang seperti itu dan apalagi yang rumahnya di pinggir jalan jangan dikesampingkan itu debu polusi apa yang terhirup atau mungkin aroma yang kita tidak suka itu juga dapat menyebabkan batuk kalau untuk obatnya untuk yang alergi silahkan beli ini aja kalau bisa dengan hanya minum air hangat berkurang ya itu lebih baik atau mungkin yang menghangatkan misalkan jahe seduhan jahe atau mungkin kalau batuk yang herbal itu semuanya baik begitu insya Allah semoga sehat batuknya hilang ya ini satu lagu dok kebetulan juga kita aktif di youtube dan ada komentar dari pengguna youtube yang juga bertanya-tanya Assalamualaikum dokter saya mohon izin bertanya dok saya mahasiswa kedokteran yang saat ini menjalani kuliah secara online saya seringkali ngantuk dan tertidur saat perkuliahan dok bahkan di pagi hari pun juga bisa terjadi dok akan tetapi untuk beberapa pelajaran yang saya suka saya tidak mengantuk dan juga beberapa dosen dengan cara mengajar tertentu saya juga tidak ngantuk nah bagaimana tipnya dok agar di saat duduk mendengarkan perkuliahan selalu bisa fokus itu saja dok terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kuncinya satu harus suka harus suka selesai selesai harus suka sama saja saat mendengarkan acara ini juga harus suka jadi tidak ngantuk kalau tidak suka ngantuk itu saja harus suka karena suka itu kemudian tubuh kita akan menyediakan tenaga energi terjaga fokus konsentrasi itu harus suka dulu semoga dimudahkan untuk menyukai pelajaran mata kuliah sehingga dapat ilmunya semua manfaat kesimpulan untuk hari ini kesimpulan hari ini adalah semua diabetes itu akan menuju komplikasi supaya tidak menuju komplikasi harus kita kontrol harus kita kendalikan diabetesnya dengan cara apa ikuti semua rekomendasi dari dokter nah maka pilih satu dokter dokter yang mudah diakses dokter keluarga kemudian jangan pindah-pindah dokter dan kemudian ya sudah nanti dokter akan menangani diabetesnya dan sehingga akan terhindar dari komplikasi diabetes mellitus semoga sehat dan bermanfaat ilmunya baik terima kasih atas ilmu yang disampaikan semoga Allah SWT memberikan kelampuan kepada kita untuk bisa memahami dengan baik dan benar semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan tak lupa kami bisa terima kasih kepada seluruh jaringan Radio KU Network yang sudah merilai acara Sehat KU ini terima kasih atas kebersamaannya mohon maaf atas segala kekurangan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun sikap yang kurang berkenan kami akhiri kebersamaan kita dengan doa kabar subhanaka Allahumma wa bihamdika asyadu ala angta aks takfiruka wa atubu laik saya Yusa saya Dr. Firdawis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati